Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama sekarang kita akan belajar dasar-dasar haknya langkah pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat struktur folder dimana di dalam folder itu nantinya kita buka file explorer silahkan kalian tempatkan folder sebagai contoh saya menempatkannya disini di desktop foldernya dengan nama pelatihan 1 kemudian di dalam folder ini akan kita letakkan file atml caranya klik kanan new pilih teks dokumen nah sudah beri nama dengan huruf kejahat semuanya latihan 1 dan jangan lupa extension file text ini kita ganti dengan nama html tolong diperhatikan ketika kita mengganti html disini maka struktur file akan berubah yang tadinya dokumen text icon yang seperti ini ketika kita tekan enter maka akan ada notifikasi untuk perubahan nama extension apakah nanti kita akan berubah pilih yes nah disini kita lihat strukturnya sudah berubah kemudian kita buka file ini dengan text editor caranya disebutnya apa kita tinggal klik dua kali pada file html ini maka otomatis file ini akan dibuka di text editor nah ini adalah text editor kita menggunakan sublime text nah ini adalah nama file latihan kita untuk html resa dengan menggunakan text editor sublime text ini dimudahkan bagaimana kita mengulis text html untuk text dasar html kita cukup mengetikkan html kemudian kita tekan tab maka otomatis oleh sublime text ini akan dibuatkan struktur dasar text html kita lihat kita lihat disini dasar text html ini dimana ketika ada text pen buka maka selalu diikuti oleh text pen youtube kita mulai dari atas adalah ini menyatakan bahwa dokumen ini adalah dokumen html kemudian dibuka dengan text html kita lihat di bawahnya disini adalah text penutup html kemudian di bawahnya ada head penutup di dalam head ada yang namanya title title bisa kita gunakan untuk memberikan judul website kita contohnya disini kita buat latihan versi kemudian pada body body dimana disini kita tempat halaman yang akan kita tampilkan sama seperti ketika kita memulai tadi ketika kita ketik html maka akan dibuatkan setelah html begitu juga untuk text yang lain ketika kita buat text h1 tuken text maka otomatis oleh sisa blimp text ini akan dibuatkan text penutup h1 kita ingin membuat text contohnya latihan 1 oke kemudian kita tambahkan paragraph oke lorem di html ini di sablan text ini ketika kita ketikan lorem kemudian kita tekan tab maka akan dibuatkan sebuah text dummy oleh sablan text ini oke kalau seperti ini maka kita simpan tab kita nah kemudian hasilnya bisa kita lihat dengan membuka web browser caranya klik kanan pada file html kita kemudian open with web browser silahkan pilih bisa menggunakan firepok google chrome atau internet explorer disini saya akan menggunakan firepok ini adalah tampilan halaman website kita mudah bukan halaman ini cukup sederhana demikian pertemuan kita untuk pelatihan yang pertama lain nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.